Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, Haleluya yang masih merasakan kasih dan kebaikan Tuhan Boleh berikan surat-surat yang luar biasa buat Tuhan kita, Haleluya Terpujilah nama-Mu Tuhan Terpujilah nama-Mu Tuhan Kuat dan penuh kemuliaan Satu suara Satu suara kami nyatakan Kerajaanmu kekal selamanya Terpujilah Terpujilah nama-Mu Tuhan Ajaib dan penuh keagungan Satu hati kami nyatakan Satu hati kami nyatakan Terpujilah nama-Mu Tuhan Ajaib dan penuh keagungan Satu hati kami nyatakan Tuhan Satu hati kami nyatakan Satu hati kami nyatakan Tuhan Satu hati kami nyatakan Tuhan Dan membebaskan Dan membebaskan jiwa kami Dan membebaskan jiwa kami bersorat Bertepuk tangan Tuhan berjaya dan memberitahu Engkau lah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkau lah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersoran, bertepuk tangan, engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Huuu, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Dan bersyukur Tuhan, buat kebaikanmu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya, kami ada sampai saat ini, itu semua karena berkat kemurahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Bersyukur, punya Allah yang sepertimu, Allah yang luar biasa, Allah yang tak pernah meninggalkan setiap kali. Bapak-Ibu Tuhan, inilah hidup kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam kehidupanmu. Thank you Jesus, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu, pengorbananmu Tuhan di Biasa Alif. Kasihmu begitu besar bagi kehidupan kami. Thank you Jesus, thank you Jesus. Oh, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci kau sahabat. Bahkan seluruh pengertimu, kau bisa membalas kesetiaanmu. Seluruh mulia, dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Sungguh besar pengorbananmu. Sungguh besar pengorbananmu. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Sungguh besar pengorbananmu. Sungguh besar pengorbananmu. Sungguhилось inteiro. Sungguh besar pengorbananmu. Kemana kala aku dapat pergi. annoyingi rohmu yang suci kau sahabat. Bahkan seluruh pengundi bisa membalas kesetiaan Sungguh mulia dan berharga sungguh besar Sungguh besar penerbanganmu bagi Untuk dimengerti sungguh besar penerbanganmu Sungguh indah yang kau fikirkan depanku Tak tersalami bagiku Sungguh indah sungguh besar Sungguh besar pengorbananmu bagiku Terlalu dalam kontur dimengerti Sungguh besar Sungguh indah yang kau fikirkan Tentangmu Tak tersalami bagiku Sungguh indah sungguh besar Sungguh besar Sungguh indah yang kau fikirkan Keputamanmu bagiku Terlalu dalam kontur dimengerti Sungguh indah yang kau fikirkan depanku Sungguh indah yang kau fikirkan bagiku Yang kau pikirkan tentangku Tak berselam di bagiku Sungguh indah Sungguh indah Sungguh indah kau Tuhan Sungguh besar kasihmu Bagi hidup kami apa-apa We worship Lord Haleluya Terima kasih Tuhan Buat setiap kebaikanmu Berkat kemurahanmu Yang selalu kami rasakan Tuhan Di setiap hidup kami Di setiap langkah kami Kau selalu bersama kami Kau tak pernah tinggalkan kami Tuhan Oh Sebab hanya bersamamu Bapak Kami aman Kami damai Oh Sebab kau yang terbesar Kau terlebih besar Kasihmu Ajaib Perbuat Terima kasih Tuhan Kami bersyukur Kami bangga Tuhan Punya Allah Punya Allah yang sepertimu Yesus Oh Ini hidup kami Tuhan Pakai 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 Sesuai kehendak-Mu bagi setiap hidup kami Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan Kami rasakan kebaikan-Mu Haleluya Kemulian hanya bagi-Mu Tuhan Sebab hanya Kau yang layak Terima pujian penyembahan Sebab Kau yang terbesar Tuhan Kau terlebih besar Haleluya Yesus Terima kasih Tuhan 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak Kami bersyukur Tuhan pada saat kami Tersesat memuji membeliakan nama Tuhan Kiranya setiap pujian penyemuan kami itu Boleh menyenangkan hatimu Bapak Bapak di sorga Sementar kami akan mendengarkan firman Tuhan Karena berkat setiap kami Agar ketika kami mendengarkan firman Tuhan Kami boleh Mempraktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari Dan juga engkau berkati setiap Bagi pembicara yang akan Memberitakan firman Tuhan Karena engkau mengurapi dia Agar dia berkata-kata sesuatu yang kenapa Bapak Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin Tema kita bulan ini masih sama Yaitu bagaimana saudara bisa mengerti Tentang arti hidup Sekali lagi Saya akan ulangi, kalau saudara yang belum mengerti Tentang arti hidup, saudara bisa buka di Youtube Buat bakupan kita yang kemarin Yaitu salah satunya adalah yang sudah kita bahas Bagaimana supaya kita bisa mengerti Hidup yang pertama adalah Ubah paradigma dan parameter kita Jadi paradigma kita diubah Parameter kita diubah Yang kedua adalah Saudara harus punya Fungsi dan Dampak dalam kehidupan kita Sehari-hari Nah yang ketiga ini Akan kita bahas pada Siang hari ini Mari kita lihat Judul kita hari ini Supaya kita mengerti Arti hidup adalah Memaksimalkan Potensi Potensi kita Jadi bagaimana Saudara akan ngerti Hidup ini untuk apa Itu tergantung Daripada saudara tadi Paradigmanya dirubah Parameternya dirubah Berfungsi dan berdampak Namun dengan demikian Tidaklah pentingnya Karena ini membawa Surga dan neraka juga Saudara harus bisa Memaksimalkan Potensi kita Itu seperti apa Jadi harus Saudara hidup itu Maksimal Potensi saudara Harus dikembangkan Saudara harus mengerti Apa yang ada Dalam hidup saudara Bahwa setiap manusia Diciptakan Tuhan Mempunyai Potensi Tidak ada satu pun Di buka bumi ini Yang diciptakan Tuhan Tidak punya potensi Oke ya Nah oleh sebab itu Mari kita baca Ayat Alkitab kita Di Matis 25 Ayat yang kelima belasnya Mari baca bersama saya Dua tiga Yang seorang diberikannya Lima kalita Yang seorang lagi Dua Dan yang seorang lain lagi Satu Masing-masing Menurut apa Kesanggupannya Lalu yang Kalau sudah baca semua Ayat ini Dan sudah berkali-kali Kita bagikan Bahwa ada orang Raja Yang ingin berpergian Namun dengan demikian Dia memberikan modal Kepada Kutusan-kutusannya Untuk mengembangkannya Yang pertama adalah lima Yang kedua adalah dua Yang ketiga adalah Satu Kemudian mereka ngapain Berangkat Sama-sama mereka Berangkat Masih dengan saya hari ini Kemudian saya mau katakan Buat saudara Berarti apa disini Menurut kesanggupannya Sekali lagi Garis bawah kalimat Kesanggupannya Jadi orang itu diukur Dari potensinya Kesanggupan itu potensinya apa Sanggup gak? Sanggup gak? Tergantung Maka pada saat itu Yang satu ini Dengan cerita Ada keirian Ada yang namanya Kecemburuan Sehingga yang satu ini Berangkat Namun Memendam Tah lintah Berarti maksimal Tidak Yang satu ini Tidak Tetapi yang dua Dan yang kelima Ketika rajanya pulang Tuhannya pulang Dia maksimal Maksimal itu 100% Yang dua jadi Empat Yang lima jadi Sepuluh Ini maksimal Makanya memaksimalkan potensi Oke ya Kalau dua Cuma jadi tiga Belum maksimal Dua jadi dua Apalagi Ya kan Yang lima Jadi sepuluh Ini jadi maksimal Maka Ini yang disebut dengan Arti Saudara ini Hidup di cipatan Di muka bumi ini Sambil disini Bisa mengerti ya Maka kalau saudara bisa mengerti Pada saat ini Saudara semua dikasih modal Potensi tersebut Dan dikatakan menurut Kesanggupannya Mari kita lihat Arti kata potensi Sekarang Arti kata potensi Adalah Kekuatan Kemudian dikatakan tadi Apa? Kesanggupan Kemudian apa? Kemampuan Atau Daya Yang mempunyai Kemungkinan untuk Dikembangkan Sampai maksimal tadi Makanya saya katakan lagi Sekali lagi Potensi adalah Kekuatan Kesanggupan Kemampuan Atau daya Yang mempunyai Kemungkinan Untuk Dikembangkan Secara maksimal Terima kita hari ini Sehingga saudara bisa berfungsi Dan mengerti arti hidup kita Kalau saudara gak bisa Memaksimalkan potensi Maka sesungguhnya Saudara gak tau Arti hidupmu ini apa sih? Apakah hidup kita ini Hanya bersenang-senang Hanya bekerja Hanya berumah tangga Bukan Kalau kita udah bahas yang kemarin Kita bisa mengerti Bagaimana parameter Peradik maya berubahkan Berfungsi dan berdapat Seperti apa Seperti garam dan terang Dan hari ini Mari kita lihat Kemampuan yang Tuhan beri Harus saudara kembangkan Harus saudara latih Harus saudara praktekkan Sehingga yang terjadi adalah Saudara punya Arti Di dalam kehidupan kita Ya Nah mari kita lihat Sekali lagi Apa yang harus Kita lakukan sekarang Untuk memaksimalkan Potensi itu apa? Oke ya Sekarang kita masuk ke dalam intinya Kotbah intinya ada disini Jadi setiap saudara Bagaimana sih Supaya saya bisa maksimal Apa yang harus saya kerjakan? Yang pertama Mari kita lihat Alatnya dulu Isang Pak Rasul 17 Sudah lihat Ayat yang ke-28 Selalu dibaca bersama Kalau firman tua Dua tiga Sebab Di dalam dia Kita hidup Kita bergerak Kita ada Seperti yang telah juga dikatakan oleh Ujang-Ujang Ujang-Ujangu Sebab Kita ini Kedolongan Alat juga Alkitab katakan Di dalam dia Kita ini apa? Hidup Hidup Satu Dua Bergerak Kita ada Jadi kalau saudara Mengerti arti hidup Saudara Kamu pahami Ayat ini Bahwanya di dalam dia Kita ini hidup Banyak kemarin Sudah saya saksikan Teman-teman saya Teman-teman saudara Mungkin Bahkan Hamba-hamba Tuhan Yang terkenal Sudah selesai tugasnya Dipanggil Tuhan Dengan cepat Yang barusan kemarin Kakak kelas saya Kelahiran 71 Seorang yang Teologianya bagus Dah siap Dipanggil Tuhan Dengan cepat Kemudian Ada hamba-hamba Tuhan Yang lain Yang terkenal juga Semuanya sudah selesai Hidup Adalah Di dalam dia Namun dengan demikian Saudara yang masih hidup Berarti Belum selesai kan? Kalau sudah selesai hari ini Kita sudah Mau ngapain lagi? Maka Ketika saudara Datang ke tempat ini Itu pun Di dalam dia Karena apa dikatakan di sana? Bergerak juga Di dalam Dia Jadi kalau kita bergerak Di dalam dia Kira-kira di mana saudara? Enggak ada artinya Kosong 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 Maka saya katakan Buat saudara Sama dengan yang ini Kita Hidup Bergerak Dan kita ada Itu harus Di dalam Dia Nah berarti apa? Maksud daripada ayat ini Untuk mengetahui Supaya maksimal Potensi kita Yang pertama Menurut ayat ini adalah Saudara harus apa? Mengenal Diri sendiri dulu Karena di dalam dia Kita ada Di dalam dia Kita bergerak Kita hidup Berarti saudara harus apa? Mengenal Siapa Diri kita itu Mengenal siapa Diri saudara itu Sangat penting Dalam diri kita Karena arti hidup Adalah saudara tahu Siapa kamu? Kalau saudara gak ngerti Siapa kamu Maka yang terjadi adalah Kamu gak tahu Apa sih Hidup saya itu Ngapain? Kenapa saya lahir? Sebagian Nanti akan kita bahas Nah oleh sebab itu Cara pertama Harus tahu dulu Tidak semua orang tahu Kemarin saya bagikan Ada Empat hamba Tuhan Yang masuk ke Pantai gila Pendeta ya Kenapa kok pendeta bisa gila? Kalau pendeta gila berarti Jemaatnya apa lagi? Ini saya nunggu di kejadian Ini di Kota tertentu ya Hamba Tuhan ini Dia hamba Tuhan yang Yang mempunyai Domba Yang mempunyai gereja Tapi kenapa bisa stres? Ada lagi Hamba Tuhan yang kena Covid kemudian dia Lari Pendeta ya Maksudnya Hamba Tuhan disini Kemudian terjun Dari lantai Di kota tertentu Akhirnya Mati juga Kena Covid Ketakutan Ketakutan Nah kalau pendeta Tanya aja begitu Gimana dengan Para Jemaat Yang dikut Bayi Coba kita pikir dulu nih Keliatannya kita Sepele ya Covid itu Terang-terang Kematiannya tinggi Tapi kesembuhannya juga tinggi Tergantung daripada Stamina Daripada orang itu Nah Oke itu di Dilupakan dulu Namun Kenapa orang itu bisa Gila Kenapa orang itu bisa Beluh diri Karena gak Kenal Siapa dirinya Iya Kalau saudara Kenal siapa diri Saudara Saudara akan hati-hati Hidup ini Karena kenal Tapi kalau saudara Gak kenal siapa diri saya Maka saya Sembarangan hidup Nyantai-nyantai aja Parah banget Hidup kita Karena kita gak kenal Siapa dalam Diri kita Nah mari kita lihat Yang pertama Yang saya lakukan Siapa pencipta kita Sebelum saudara Mengerti siapa kamu Kamu harus tahu Siapa pencipta Tadi dikatakan Di dalam dia Jadi pencipta kita Saudara harus Pasti tahu Bahwa Yang menciptakan kamu adalah Tuhan Yesus Yang menciptakan hidup Saudara adalah Bapak Dimana kau Diciptakan Dengan serius Tidak pernah Tuhan itu Tidak serius Kalau Tuhan tidak serius Berarti bukan Tuhan Maka Tuhan Maka Tuhan Ketika menciptakan saudara Kita katakan Sebelum dunia Diciptakan Aku sudah Memilih kau Sudah menciptakan Berarti dunia Sudah berapa Kamu sudah ada Jadi kalau saudara Memikirkan itu Kamu akan tahu Siapa saya Siapa pencipta Saya dulu Kalau penciptanya aja Gak main-main Maka yang diciptakan Pasti Sempurna Bener gak Saudara Kalau sudah beli barang Saudara akan melihat Made-in mana kan Kalau made-in A Made-in C Made-in J Pasti berbeda Ya kan A C J Itu beda Pasti Barangnya sama Tetapi kualitasnya akan berbeda Ya Nah sekarang Di atas A C C Itu adalah Sang pencipta Yang luar biasa Yang sempurna Harusnya Mahal sekali Kalau sudah dibeli Maka dibeli dengan Darah yang sangat Mahal Di kayu salib Maka daripada itu Saudara gak boleh Sembarangan Karena apa Dibeli dengan Darah yang mahal Coba saudara berpikir Sekarang Saudara beli baju Handmade-in itu tadi Berbeda Harganya pasti beda Tergantung Jenisnya Kayak apa Dari negara mana Yang buat siapa Handmade atau bukan Dan ini Tuhan Itu Handmade Ketika membentuk Adam dan Hawa Dia pakai Tangannya sendiri Dia menciptakan Manusia pertama Namanya adalah Adam Sehingga dia pakai tangannya Dia mengotori tangannya Dengan Tanah leher Sehingga dia bentuk Dan ketika dibentuk Maka yang terjadi Dia embuskan nafas Dan saat itu Adam Hidup Maka ayat tadi katakan Di dalam dia Kita ada Kita Hidup Karena ada Nafas Tuhan Nah Nafas itu Akan terus Berjalan Dalam hidupan kita Kalau sudah Menyadari Kenapa kita Masih bernafas Yang saya katakan tadi Ada teman Nambah Tuhan tadi Tidak ngapa-ngapain Bangun tidur Tiba-tiba Langsung jatuh Dan Dipanggil Tuhan Dan dia selesai Pekerjaannya Di buka bumi ini Tetapi bagaimana Dia hidup Dia melayani Tuhan yang sungguh-sungguh Dia membagikan Pengajaran-pengajaran Yang bagus Yang dahsyat Dan itu Menyenangkan Hati Tuhan Dan saya percaya Yang hamba Tuhan ini pun Akan ketemu Sama Tuhan Di surga Tapi bagaimana Dengan hamba Tuhan Yang lari Karena COVID Dan akhirnya Terjun Dari lantai berapa Kemudian mati Kita gak tahu Ketemu gak nanti Di sana Saya rindu Buat saudara semua Wajah-wajah ini Biar ketemu Kita nanti Di surga Entah saudara Racer Atau Entah saudara Dipanggil Tuhan Mati Dalam hati Kata tubuh Yang mati Atau kita Enggak Itu terserah Sama Tuhan Tapi saudara Setahu Siapa Pencipta Saudara Saudara sadar Kamu kan Hati-hati Hidup Saudara Saudara gak Sembarangan Karena Barang yang berharga Pasti akan Dijaga dengan Sangat Hati-hati Saudara harus menjaga Hidup saudara Dengan Hati-hati Itu yang disebut dengan Mengenal Diri sendiri Mari kita lihat Yang kedua adalah Mengapa Saya ada Tadi Mengapa saya ada Coba Saudara pernah berpikir Kenapa sih Saya lahir di Kalau saya Jogja Kenapa lahir dari Orang tua Yang seperti ini Kok gak lahir dari Presiden Korea Utara Misalnya Kok gak lahir dari Apa Mikir gak Saudara Kadang-kadang kita berpikir Kenapa sih Kok lahir kok Hitam Lahir kok Ada yang putih Separuhnya doang Ada yang Macem-macem Coba Kita pikir dulu Nah mengapa Saya ini ada Teman-teman Berarti Saudara Jawab ini Kenapa Saya lahir disitu Pasti itu Tuhan punya Ngapain Tujuan Punya rencana Gak sembarangan Tuhan membentuk Kamu Seperti ini Tidak Sembarangan Kenapa Sukunya Suku A Kemudian Sudah lahir Daripada orang tua Seperti ini Kenapa Sudara harus Di Korea Kenapa Sudara bekerja Di pabrik ini Kok gak di pabrik itu Kenapa Sudara kok Di gereja ini Kok gak di gereja itu Macem-macem semuanya Sudara jawab Mengapa Saya ada Mengapa hari ini Kok saya duduk disini Kok gak duduk di depan Itu mesti ada tujuannya Semua Maka disebut Mengapa Saya ada Kalau sudara gak bisa Menjawab ini Maka sudara gak ngerti Arti hidup Gitu Rumah-tumah Jadi gak sembarangan Maka sudara harus Menghormati yang di atas kita Yaitu orang tua kita Kenapa Sudara adalah orang tua Tetapi lebih daripada itu Karena ada Tuhan Yang mengandalkan kamu Maka kenapa Kita bisa menghormati orang tua kita Supaya panjang umur Dalam diri kita Siapapun orang tua kita Hormati dia Untuk apa Karena kita ada Gara-gara dia Gara-gara mereka Sampai disini Anggap ya Maka setiap sudara bisa tahu Iya ya saya ada Ini untuk apa Maka sudara akan menemukan Yang disebut dengan Tujuan hidup Visi-visinya Akan ada disitu Oke Jadi kalau sudara tahu ini Sudara pasti akan Paham Tentang Mengapa Saya ada Anggap ya Oke Manti terus Yang ketiga adalah Sudara Apa tanggung jawab Saya sekarang Kalau saya ada disini Tanggung jawabnya Setiap sudara Tadi satu Dua Lima talenta Ketika rajanya Atau tuannya datang Dimitai apa Pertanggungan jawab Jadi setiap sudara Harus mempunyai Pertanggungan jawabnya Itu apa Di hadapan Tuhan kita Maka setiap sudara Jawab sekarang Hari ini Apa pertanggungan jawab Saya ketika saya ada Ketika saya hidup Di dunia ini Pasti ada semua Tanggung jawabnya Entah sudara menjadi Karyawan Entah sudara nanti Jadi sajang Entah sudara ini Sudara pemerintahan Entah sudara ini Juga ada di dalam Keluarga Pasti ada yang namanya Tanggung jawab Dan sudara menjawab ini Maka sudara akan Mengenal diri sudara sendiri Karena sudara tidak tahu Tiga-tiganya ini Sudara tidak bisa jawab Dengan benar Sesuai dengan Alkitab tentunya Maka sudara tidak akan tahu Siapa diri sudara sendiri Dan akhirnya Sudara tidak akan Mengerti arti Hidup Sudara Ya Ya Maka penting Untuk mana diri kita sendiri Semua punya identitas Dan identitas kita adalah Surga Mari kita lihat Cara yang kedua Alkitab berkata Markos 9 E35 Lalu Selalu Firman Tuhan Baca bersama Dua-tiga Lalu Yesus judul Dan memanggil Kedua belas Mulut itu Katanya Kepada mereka Jika Seseorang Ingin menjadi Yang terdahulu Hendaklah ia menjadi Yang terakhir Dari semuanya Dan Pelayan dari Semuanya Wow Ini Sudara-sudara Yesus Yang bilang nih Wow Ini Hebat banget nih Perkataan Tuhan Karena jika Seorang ingin menjadi Apa Yang terdahulu Hendaknya ia menjadi Yang terakhir Terakhir ngapain Dari semua Dan pelayan Artinya Sudara harus Melayani Dari semuanya Apa Maksudnya Supaya Sudara punya Potensi yang Maksimal Yang pertama Tadi mengulai Dari sendiri Sesuai dengan Ayat tadi Sekarang kita Lihat yang Kedua Yang kedua Kalau Sudara lihat Disitu Yesus ada Dalam pengajaran Kepada Murid-muridnya Sedang Ngajar Masih Ingat disitu Ada Kedua belas Murid itu Maka Langkah yang Kedua Supaya kita Maksimal Masuk Dalam Pemuritan Pemuritan Bukan program Gereja Tapi program Yesus Sekali lagi Pemuritan Bukan program Gereja Tapi program Yesus Dimana Setiap Gereja Setiap orang Yang percaya Harus Masuk Di dalam Pemuritan Kristus Apa Maksudnya Sudara lihat Gambar Jelas Sudara akan Melihat Otak Sudara Akan Melihat Bagaimana Panca Indra Sudara Dibentuk Bagaimana Hati Sudara Semuanya Ada Disitu Sudara masih Oke 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 Nah Dengarkan Baik-baik Sekarang Kalau saya Seperti ini Pasti ada Orang yang Gak Baik Masuk Di dalam Pemuritannya Seperti apa Mari kita Lihat Yang pertama Mendapat Pengetahuan Yang Baru Jadi ketika Sudara Masuk Di dalam Pemuritan Maka Sudah Mendapatkan Pengetahuan Yang Baru Pengetahuan Sudara Yang Tadi Tidak Tau Jadi Tau Di Pemuritan Luh Fungsinya Apa Kalau Tau Itu Potensi Sudara Tidak Tau Coba Kalau Tau Saya Tau 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 Hosi yang 4 ayat yang ke-6 Maka kalau saudara gak ngerti, gak bisa Kalau hanya ngerti sedikit Dia tahu potensinya sedikit Maka kenapa orang itu Tahu banyak, maka dia mengeluarkan potensi Yang banyak Karena yang tahu banyak dituntut Banyak, katal kitab Dan itulah yang disebut dengan pemuritan Maka ketika saudara ini belum Masa saudara pemuritan Biarkan hatimu dibentuk di dalam Pemuritan tadi Untuk apa ini? Untuk yang pertama saya katakan sekali lagi Supaya pengetahuan kita Menjadi bertambah Tambah, tambah terus Karena pengenalan Kristus Tidak mungkin bisa berhenti disini Namanya pengenalan Kristus kita Berhenti terus sampai kita nanti Ketemu muka dengan muka Dengan siapa? Yesus Coba sudah bayangkan, kamu ketemu sama Tuhan Yesus Kalau ketemu ya Makanya hari ini Ditentukan dari ini Hidup saudara bagaimana? Ditentukan Memang semua karena anugerah Tapi anugerah yang bertanggung jawab Katal kitab Sekali lagi gereja ini mengajarkan Percaya sama Tuhan itu anugerah Maksud surga itu adalah anugerah Tapi anugerahnya harus bertanggung jawab Pasus berkata kerjakanlah keselamatan Tanpa mengerjakan keselamatan Kita tidak bisa ketemu sama dia Maka pengetahuan itu penting Setiap pagi kita akan ada doa Dan sudah bisa sudah ada beberapa orang yang Mengikuti doa-doa kita secara langsung atau secara tunda Nah itu bagus Kenapa? Pengetahuan disana juga akan bertambah Ini sudah bisa tahu Oh iya Jangan hanya lihat muka saya saja Tapi isinya apa? Coba kayak apa sih? Ada salahnya enggak sih? Karena ada orang yang nunggu salahnya Harus bertobat kita hari-hari ini Supaya saudara bisa tahu Apa yang harus kita lakukan? Maka menambah pengetahuan yang baru itu penting Oke ya Yang kedua Mari kita lihat yang kedua Motivasi kita menjadi apa? Benar Jadi kalau saya masuk ke tempatan Saudara akan masuk ke dalam motivasi Setiap saudara itu keliru ketika punya motivasi yang salah Masuk gereja motivasinya? Salah Salah Sudah datang ke tempat ini bisa salah motivasinya Kepala kerja motivasinya salah Membangun hubungan Salah motivasinya Macem-macem Banyak sekali Maka dimulai dari motivasi Kemarin bisa katakan paradigma kan Motivasi itu ada sesuatu hal yang kuat Maka ada yang disebut dengan motivator Ya kan? Motivator itu membuat supaya motivasi saudara Jadi terbangun Jadi kuat Saudara punya motivasi Karena hidup saudara itu bergairah dan tidak Karena ada motivasi Benar gak? Kamu bangun tidur Kamu bergairah dan tidak Karena saudara punya motivasi yang kuat Coba saudara Bandingkan Ketika saudara datang Males dengan tidak Motivasimu pasti lemah Ketika kita malas Tapi kamu punya motivasi yang kuat Seperti kalau kamu ingin membangun sebuah rumah tangga Kalau saudara membuat tangga rumah Gampang Betul gak? Tapi membangun rumah tangga ini susah sekali Seumur hidup kita harus belajar Iya Seumur hidup Kalau saya melihat teman-teman orang-orang Korea gitu Kalau dibilang di taman Sampai kakek nenek Dia masih kayak pacaran terus Gak tau tapi itu pasangan bener Gak ngerti sudah Saya gak ngerti Tapi saya lihat ketika di taman Wow Bener gak ya? Iya Pernah ya liat gitu ya? Gak ngerti sudah Padahal gak kakek nenek Tua-tua gitu Wow Saya juga rindu ngalaman seperti itu Kenapa punya motivasi yang kuat Kalau motivasinya yang salah Hanya untuk Supaya gak malu Harus punya pasangan nih Motivasinya keliru Salah benar Ada orang Stres Saya gak tahu Gak akan sebut nama dan orangnya dan kotanya Ada juga yang stres gara-gara gak punya anak Apa yang terjadi? Pisah Cari yang lain supaya punya anak Punya dia lah Dia punya anak juga Orang ini Kalau sebut namanya ada yang tahu Tapi saya katakan buat saudara Tentunya gak disini Karena gak ada motivasi yang benar Rumah tangga itu bukan hanya untuk anak Saudara Memang kita katakan bertambah banyak lah Beranak cuculah gitu Betul Tapi ada orang yang memang tidak dikaruniai Anak Ketika hal itu terjadi Menimpa Mungkin saudara Jangan stres Saudara Setahu arti hidup saudara Ada banyak pasangan-pasangan yang bahagia Juga karena tidak mempunyai Anak Harus punya motivasi yang kuat ya Ingat baik-baik pesan saya ini Nanti seandainya Kena dalam diri saudara Jangan pernah Pisah gara-gara Tidak punya Anak Setuju? Tujuh cctv loh ini Ya setuju? Tujuh pak Jangan Siap Motivasinya sangat keliru ya Tetap dalam kekudusan Tiga Mengalami Perubahan apa? Paradigma Mari sudah saya bahas Maka saya tidak akan bahas lagi Paradigmanya harus berubah disitu Empat Mempraktekkan Apa yang sudah Dipelajari Tentunya di dalam apa? Bimbingan Kalau sudah dimuridkan Maka disini dikatakan apa? Tidak Sakar BDW Di dalam hidup kita Karena ada di dalam Bimbingan Di dalam pemurutan Yesus ketika Memurutkan 12 orang tadi Dia masih Petrus, Jabobus, Yohanes Dan kawan-kawannya Itu dia masih Jadi bimbing sama Tuhan Yesus Sehingga ketika dia melayani Lihat Yesus Dan Yesus Mengasih Orang tersebut Petrus itu Pernah buat salah enggak? Pernah Tapi dikasih sama Yesus Senantiasa Dikasih kesempatan Sebenarnya Yudas Dikasih Tuhan Sangat dikasihi Namun Yudas Tidak tahu Kasih Kristus Sehingga dia menjual Yesus Senangnya digantung diri Dan mati Ada tipe-tipe orang Buat-buat Yesus Itu macam-macam Maka daripada itu Saudara-saudara Masih dengan saya? Ya Maka Oleh sebab itu Teman-teman Kalau Saudara ini Tahu Apa yang dikatakan Di dalam Alkitab ini Maka Saudara akan belajar Mempraktekkan Apa yang sudah dimulitkan Jangan Pernah Kita Hanya Ngisi Pengetahuan Tanpa kita praktek Setuju? Setuju Kita hanya Denger kok bagus-bagus Bagus-bagus Di Youtube Banyak sekali Saudara lihat Di Youtube Bagus-bagus Kok bangun Kau tekan Kamu klik Kamu dengerin Ngisi dalam otak Tapi gak praktek-praktek Apa gunanya Arti hidup? Sudah Buahnya orang pintar Di dunia ini Kalau kita mau pintar-pintaran Buahnya sekali orang pintar Yang udah diisi otaknya Dengan Buahnya sekali ilmu firman Tuhan Tapi kalau gak praktek Ini yang sedikit Orang Orang pintar banyak Tapi orang yang praktek Kepintarannya Gak banyak Pengkotbah di dunia itu Banyak banget Bahkan saudara sendiri kan Kotbah juga kan Saudara diem aja Sudah kotbah Karena itu menggambarkan Kotbah kamu Orang ini diem Sudah kotbah dengan saya Mimehnya itu berkata Mimeh Mimeh ini wajar Nanggap ya Seperti itu Maka setiap saudara Ada hal demikian Maka saya katakan Saudara Harus Pra Tek Dan pra Dan pra Terlalu panggungan Dalam bimbingan Jangan pilih-milih Yang ini aja Ini aja Kalau kita Petrus Kira-kira Ngomong sama Yesus Yesus Saya gak mau Tidur sama kamu Gak mau Untuk melayani orang Gila Saya gak melayani orang Yang sembuh-sembuh Ini ajalah Kira-kira Petrus jadi Itu gak Dimulitkan Enggak Enggak Maka Ya terserah Dalam bimbingan Apapun Itu dalam bimbingan Karena setiap Kita harus wajib Dibimbing Termasuk saya Saya juga Setiap minggu itu Tiga-empat kali Ikut Zoom Dibimbing Sama senior-senior saya Setiap Sekarang mulai pandemi ini Justru saya Dibimbing terus Zoom itu Terus berjalan terus Dan puji Tuhan Kita di Korea Gak usah Banyak-banyak pulsa Untuk memikirkan Zoom Sehingga cepat Enak Tanpa sendak Misi Otak kita Praktek dibimbing Dapat Ada dalam ajaran Dan itu penting Ada dalam bimbingan Jangan pernah Engkau keluar dari Bimbingan Setuju? Mari kita lihat Yang ketiga Saudara Ayatnya dikatakan 1 Kurentus 9 Ayat 27 2 3 Tetapi Aku melatih Tubuhku Dan menguasainya Seluruhnya Supaya Sesudah Memberitakan Injil Kepada orang lain Jangan Aku sendiri Ngapain Apa artinya Kita jadi penginjil Kalau aku sendiri Tolak Ada arti hidup kan Maka Ayatnya Bakal Melatih Tubuhku Dan menguasainya Seluruhnya Jadi kalau saudara Melatih tubuh Dan menguasainya Seluruhnya Maka saudara Akan memberitakan Kebenaran Kebaikan Tuhan Maksimal potensi kita Akan ada di Ayat ini Yang ketiga Mari kita lihat Disitu Melatih tubuh Atau disebut dengan Latihan Atau eksersis Nah kalimat Latihan Ini penting Kalau saudara Lihat orang yang Sedang lari itu Di belakangnya itu Jadi kurus itu Kenapa Latihan Ya Latihan Setiap saudara Juga dilatih Saya Dengar Cerita-cerita Daripada Kesaksian-kesaksian Satu artis Tentu Tadinya dia Gak sehat Dalam tubuhnya Setelah Kemudian dia Latihan terus Dan parah Latihannya Kalau sudah Terlanjur Besar Itu susah Untuk Mengaturnya Katanya Apa yang Dari dilakukan Latihan Itu bisa Menghancurkan Semua Racun-racun Di dalam tubuh kita Termasuk lemak-lemak Termasuk hal-hal yang Tidak bagus Latihan terus Dan itu Setiap hari Dan susah Gak susah Katanya mereka Yang sudah menjalani Ini Waduh Menghentikan gorengan Menghentikan minyak-minyak Garamnya Tidak terlalu Selalu banyak Gulanya Harus sedikit Gak boleh makan-makan Yang sifatnya itu Bisa menggungungkan Oh padahal Dia suka Dan dia harus Menahan Itu semuanya Ini penting Ini disebut dengan Latihan Padahal kita pengen Maka setiap Pelayan-pelayan Tuhan Di tempat Kan saling Menggesek Latihan Manusia Menajamkan Sesamanya Gak tahu kita Maka jangan Saudara mudah Tersinggung Dan Ngambek Ini ajalah No Kalau saudara Akhir jaman Kayak gitu Isus datang Rompet berbunyi Ngapain Kamu ngambek Sama Tuhan Coba kita pikir Namun Dengan demikian Maka Kita harus latihan Oh Ada Daniel Latihan Setiap Saudari Dilatih Dengan teman-teman Kamu sendiri Walaupun teman-teman Gak ngapa-ngapain Tapi dilatih Justru gak ngapa-ngapain Itu Kamu harus ngapain Dengan teman itu Pak dia diem terus sih pak Justru dia diem Itu kamu latihan Untuk mengajak ngobrol Iya kan Kalau kamu Ngomong terus Kamu latihan Untuk tidak ngomong Terus Iya kan Semua kan ada Ada targetnya Dia latihan Semua Termasuk saya Saya latihan juga Saya ketika Disuruh Berkata-kata Dan menjawab Pertanyaan-pertanyaan Di Zoom Kadang-kadang saya Sumpah Mbak Tuhan Begitu Kadang-kadang saya Suka agak Minder gitu Karena mereka Suka pintar-pintar Gak ada Tipu-tipuan itu Gak ada Gak ada Gak ada Dan kita gara-gara Aduh Saya ini jawab apa ya Jawab apa ya Tapi itu adalah Latihan Ketika saya pertama kali Ketika saya Latihan 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 Jangan Latihan Menghabiskan waktu Berdiskusi Singkat juga Maka saya katakan Bapak saudara Latihan itu penting Maka setiap hari Rabu Kita ada sel Ada teman-teman kita Yang latihan Yang ngomong Gak apa-apa Salah itu biasa Tapi kalau salah terus Nah ini gak biasa Loh biasa kan Orang salah Saya salah Sudah-sudah salah Main musik tadi Salah Tapi gak apa-apa Biasa aja Tidak apa ya Tos juga ada yang gak tahu Kalau dirinya Marah dia Gak masuk Gak apa-apa Gak apa-apa Serius Dan masalah Kenapa Ada dalam bimbingan Bener gak Ada dalam bimbingan Masalah kemudian dihukum Kan ada Hukumnya kan hukum kasih Semua Maka saya katakan Buat saudara Kita harus memakai Latihan ini Yuk kita latihan Dan latihan ini Kadang-kadang membosankan Latihan lah saudara Coba latihan Kadang-kadang Latihan Kalau bisa itu langsung main aja lah Gimana ya Seorang petinju Kalau dia gak pernah latihan Kira-kira gimana seorang Serius Percaya dirinya tuh kurang pasti Karena gak latihan Semua Kalau udah lihat Apa nih Indonesian Idol Latihan terus Latihannya dari Kecil Kalau saya lihat drama Korean tentang musik Itu suara Latihan terus Dia dari kecil Umur 5 tahun Berdilatnya dididik Dengan keras Sampai umur-umur yang 17 Dia sudah jago mainnya Karena latihan terus Tapi kita pengennya Kalau bisa langsung ya Bayangkan terus Imajinasinya tinggi Bayangkan Kalau kita mau Bayangkan Jodoh saya nanti gini Pakai ini Macem-macem lah Bayangkan aja terus Kenapa ya ini tadi Gak pernah latihan Latihannya latihan Bayangkan Ya lama-lama kita jadi Lucu nanti Jadi Apa namanya Ilmunya ilmu bayangan Jadi yang pertama Ada latihannya Ada latihan apa Melayani Ayo setiap saudara Melayani tentunya Memang bukan hanya Dimimbar Memang melayani Dimana-mana itu bisa Jelas di pabrik Bisa dimana Tapi latihanlah Melayani Latihanlah kita ini Bener-bener ada Dalam kerendahan hati Saya di dalam Pemurutan-pemurutan Saya sudah berkata Buat saudara Bahwa ayo kita berubah Bareng-bareng Bersama-sama Saudara lihat Dari dulu Sampai sekarang Apa perbedaannya Dalam hidup saya Hidup saudara Ya teman-teman Pak mister ini sudah tahu 2001 Sudah bersama dengan kita Waktu itu Tahu bagaimana Pertama kali Saya ada Sampai detik ini Seperti apa Coba dilihat Buahnya Kayak apa Nilainya Seperti apa Pertobatannya Kayak apa Semuanya kan ada Perubahan Kenapa Latihnya Dahulu aku muda Kata Alkitab Ya Sekarang aku tua Tetapi apa Sekarang ketika Saya sudah tua Melayani Berarti kita Sudah mulai Kedewasaan Tidak seperti dulu lagi Makanya yang lalu Biarlah Berlalu Sesungguhnya yang baru Sudah Datang Itu Alkitab Tetapi kalau setiap saudara ini Melihat Lalu terus Masa lalu terus Wah dulu dia gitu Dulu dia gitu Dulu kita Maka yang terjadi adalah Sebenarnya kita sudah ngapain Menghabis-habiskan Waktu kita Dan gak ngerti Arti hidup Jadi kalau kamu ngerti Arti hidup Harus Melayani Sebelum melayani Jangan lupa ya Tadi dimulitkan dulu ya Sudah tahu kan Gimana cara komunikasi Kepada orang Bagaimana cara Bener-bener ada Ada yang Motivasinya Bener dulu Seperti apa Kalau sudah gak dimulitkan Kami motivasinya Kelirung Deketin orang Dipikir Mencintai orang Banyak kan Seperti itu Mencintai Loh Sorry ya Teman-teman Orang-orang Indonesia Kadang-kadang GR-nya Luar biasa Sekali Maksud daripada Orang itu Murni Apalagi Bersama orang Korea Ada orang Indonesia Suka sekali Yang orang Korea Tapi gak dapat-dapat juga Ya juga Ya gitu Karena dia cek foto aja Udah Wah Lalu dia cek foto Belajar Melayani Sama-sama Belajar 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 Tolong Belajar Ini ada Pak Edi Yang mengatur Sudara Ngomong sama Pak Edi Pak Edi Tunjuk saya Gak maaf Pak Edi Silahkan Ngomong sama dia Semuanya ada Aturannya Di tempat ini Melayani Ya Tadi sudah ada Yang berdoalan Tadi Di sini Berdoa Tadi Bagus banget Kan Berdoa Pertama Belajar Melayani Itu Yang terdua adalah Memecahkan Masalah Atau solusi Sudara kan pasti Ada dicuruh hati Temen kan Dan dicuruh hati A, B, Coba Belajar Memecahkan Masalah Dengan apa Latihan Tadi Latihan Ada Memecahkan Masalah Jangan Malah Justru Ada Orang Yang Kesusahan Diketawain Ada Kesusahan Malah Justru Diputang A, B Nggak Memecahkan Masalah Malah Dijek Baru Bada akar pahit Bada masalah Dijek Dan sebagainya Ini nggak bisa Memecahkan Masalah Maka sudah harus Memecahkan Masalah Bagaimana caranya Jangan hanya serius Kepada orang-orang tertentu Yang lainnya Tidak Kita serius Tidak Yang namanya Melayani Memecahkan Masalah Atau solusi Berarti kita harus Memakai Roh kudus Dalam diri kita Maka ini perlu Eksersize Perlu latihan Selalu Perlu latihan Kayak katakan tadi Untuk membuat badan Bagus Latihan Untuk membuat badan jelek Nggak usah Ngapa-ngapain Ya kan Makan aja Masih badan Masih jelek Ya nggak Badan nggak sempet Pak Nggak sempet Udah capek Ya itu tergantung Pilihan saudara Kalau saya lihat Orang-orang korea Capek-capek Tapi dia masih Jalan-jalan Gitu ya Untuk membuat Hidupnya menjadi baik Tiga Nah ini penting Open minded Itu pikiran yang terbuka Jadi kalau saudara Ada apa-apa Harus pikirannya terbuka Latihan Open minded Apa-apa Jangan lihat Wah Nggak mau Nggak bisa Ini Ini nggak open minded Ada kan Tipe orang kayak gitu Kalau dia jadi sedikit Wah pusing-pusing Udah Udah jadi komputer Udah Kamu aja Dan Kamu aja Udah nggak perlu Kamera juga begitu Video juga begitu Udah Bukan bagian saya Bagian saya Udah Nggak Nggak open minded gitu Harusnya open minded Gimana Ayo kita Terbuka Pikiran kita Jangan Di dalam aturan Di dalam gereja Kalaupun itu merobohkan Pengenalan kita yang lama Seandainya Ya nggak apa-apa Harus open Gitu ya Dulu jamannya Sebelum ada pesawat terbang Orang itu gimana Ngejek nggak Ngejek Dulu sebelum ada Apa Telepon Ada telegram kan Masih ingat nggak Sedaranya itu Diajek Dulu Ngapain ngapain Telepon-telepon Nggak ada Nggak penting Nggak open minded Bener nggak Tapi setelah ada telepon Wah Semua pada Wah Bener nih Dan telepon pun sekarang Macem-macem kan Semakin Canggih sekali sekarang Ya kan Sangat canggih Silahkan Sudah open Semua Di dalam pikiran Sudah otak Sudah jangan Tertutup Wah Tertutup Sudah Tertutup Ini Yang penting Pokoknya datang Makan Beres No Kita harus punya Open minded Terakhir 2 2 5 E 17 Bersama saya 2 3 Jadi Siapa yang ada Di dalam Kristus Ia adalah Ciptaan baru Yang lama Sudah berlalu Sesungguhnya Yang baru Sudah Datang Nah ini Sesungguhnya Yang baru Sudah Datang Jadi kalau Yang lama-lama Sudah 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 Nggak ada Ditinggalkan Sudah 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 Lupakan Maka Sesungguhnya Yang baru Sudah Datang Ini hebat Ayat ini Sudah Sangat Luar biasa Powerful Sudah Mengerti Ayat ini Kenapa Yang baru Selalu Yang baru Sudah Datang Sudah Punya Iman yang baru sudah datang kalau saudara sudah pisah sama orang lain yang mau cintai saudara yang baru sudah datang ini yang pacaran ya pacaran waso jangan makasih kacangan buat saudara yang baru sudah ada oke nah mari kita lihat berarti apa maksudnya yang keempat cara yang keempat adalah mencoba hal yang baru supaya potensi saudara itu nunggu dan maksimal maka saudara harus mencoba hal yang baru coba aja yang baru karena yang baru sudah ada dicoba ini dalam pelayanan ya di dalam hidup kita, dalam sehari-hari apapun pekerjaan-pekerjaan kita, coba aja siapa tahu saudara-saudara Tuhan akan panggil disitu maka saudara harus mempunyai satu open mind date tadi oke saya akan mencoba siapa tahu saya bisa maksimal di tempat ini tentunya dalam bimbingan tadi pemulitan ya maka kita akan masuk disitu maka kita akan tahu bagaimana hidup kita akan punya arti mari kita lihat yang pertama yang pertama adalah pasti sudah punya ide kreatif ide kreatif itu apa? selalu ada kesempatan dalam hidup kita jadi kita punya ide-ide kreatif ngapain ya? kalau saya sendiri nunggu orang ngapain yang saya lakukan ya? ide kreatifnya muncul kalau saya dikesusah sendiri mudah gak ada kerjaan apa yang saya lakukan ya? ide kreatifnya muncul mungkin masa-masa mungkin apa-apa-apa aja lah terserah apa yang saudara pengen punya hal yang baru coba sekarang saudara yang dulu yang zaman saya kecil yang namanya jualan kopi ini ya kopi aja mungkin kopi sama susu dicampur aja doang sekarang yang namanya kopi itu wah kreatifnya luar biasa ada rasanya rasa duen ada rasanya rasa mangga macem-macem aja sekarang udah banyak sekali kafe-kafe dan rasa-rasanya itu yang semakin dan semakin modifikasi ini namanya kreatif dan puji Tuhan Kim ini adalah kreatif inovatif namun modern nah kita harus berkata kreatif kita harus mencipta anak-anak yang kreatif jangan itu-itu melulu dulu jamannya kita belum ada gini masih pake hp kan gak kreatif pake hp terus dimana-mana sekarang gak mulai agar kreatif gak agar kan karena belum nanti akan terus tambah lagi sosialnya dikasih kesempatan untuk menabur untuk membeli drum yang baru kemarin kemarin sama pak edi kan sekalian pengumuman pak edi ya kan dulu zaman dulu drum ini sudah usan pertanyaannya pak siapa yang main pasti akan ada orang yang main karena yang baru sudah datang baru kemarin kan yang baru datang datang ke murid lagi nah itu pasti ada maka jangan pernah saudara itu tidak punya daya kreatif kita sekarang kita punya Yesus yang kreatif setuju komunikasi juga kreatif saudara sekarang komunikasinya gitu-gitu terus kreatif ngomongnya kayak apa nanti akan ada pengajar-pengajar tentang ilmu komunikasi yang kreatif dua cara pandang kita harus apa luas cara pandangnya harus luas saudara memandang hari ini disini hanya ditembokan tapi kalau saudara naik ke menara pandanganmu akan lebih luas maka orang yang cara pandangnya luas pasti dia suka ke atas maka kita katakan pikirkanlah perkara yang di atas yaitu yang ada surga disana episode bilang seperti itu polos lo bilang pikirkan perkara yang di atas maka ketika kamu di atas pandangannya akan semakin luas kalau kamu pengen melihat kota degu maka kamu akan ke menara apa itu degu power kamu akan melihat pandangannya jauh lebih luas kamu gak bisa melihat kota degu kalau hanya akan berdiri disitu kamu hanya lihat temenmu doang pandangannya gak luas maka kalau saudara hanya bertengah dengan ini-ini saja pandangannya itu saja seperti kata di dalam nah itu harus pandangannya harus sangat luas tetapi jangan terlalu luas terlalu luas gimana terlalu luas itu kayal karena ada orang yang suka film-film kayal nah terlalu kayal karena terlalu kayal itu bahaya bahaya kalau kita gak sesuai dengan harapan kita kita just stress karena berkayal terus bermimpi bersama Yesus berkayal itu bersama setan maka selalu mimpi bersama dengan Tuhan jangan kayal bayangkan yang pasti gak mungkin jadi jangan ya terakhir sekarang waktu kita pas yang terakhir adalah ciptakan dengan kebiasaan yang baik doa itu baik gak sangat baik ciptakan kamu mencoba doa mencoba hal yang baru saudara kalau belum pernah ikut dua pagi bersama kita lewat internet ciptakan itu hal yang baru susah gak? pertama kali semuanya susah dipaksakan akhirnya mendapatkan hal yang baru itu yang disebut dengan maksimal potensi saudara dan saudara akan mengerti arti hidup arti hidup seperti apa ini yang akan dinyatakan ketika saudara menciptakan kebiasaan yang baik apapun itu ciptakan kebiasaan yang baik mungkin saudara ketika saudara pulang ke susah saudara saudara stop pot pakai saudara digantungkan pakai hangar yang bagus kalau tadinya tidak hanya kelumbrak-kelumbruk akhirnya saudara menjadi manusia sarung saudara harus kembali ke sana banyak kan orang capek kemudian seksek-sek kemudian kamarnya berantakan dan gak rapi gak bersih bau masih ciptakan kebiasaan yang baik kaos kaki dimana-mana iya kan kopi dimana-mana dibuang gak cembarangan tempatnya orang lain lagi kadang-kadang kita berpikir ciptakan kebiasaan yang baik kadang-kadang kita ngopi kadang-kadang kita lupa sep bas sep lupa kadang-kadang kan disini kan banyak sekali nah oleh sebab itu ciptakan sekarang oh iya ya ini pasti ada orang yang akan mengambilnya nih daripada orang mengambilnya saya akan mengambil duluan dan masukkan ke sampah ciptakan kebiasaan yang baik gitu loh saudara-saudara jadi gak mungkin kan semua ini bersih gak ada orangnya pasti ada orang yang membersihkannya kan jalan-jalan itu ada orang-orang yang membersihkan kan pasti ada orang yang membersihkan dan ciptakan jangan buang sampah sembarangan misalnya begitu saudara saudara akan maksimal nanti nanti ya mas saya dan itu yang harus kita melakukan setiap hari amin mari saya ingat bapak ibu untuk berdiri sama-sama mari buka hatimu datang kepada Tuhan mari minta kekuatan dari Tuhan bahwa engkau sadari bahwa engkau sudah diselamatkan bahwa Tuhan sudah lebih dulu mengasihi engkau Tuhan sudah lebih dulu memberi kekuatan kepada memberikan kuasa itu sehingga kita bisa menang kita bisa finishing well kita bisa menyelesaikan semua tugas apapun yang Tuhan beri dalam hidupan kita oh terima kasih Tuhan mau berdoa untuk setiap semangatmu hari ini Tuhan yang masih di dalam pandemi COVID-19 kami tahu pandemi tidak menghalangi kami untuk melakukan kehendakmu untuk melakukan panggilanmu tetapi kami bangkit Tuhan kami kuat kami berjalan dalam panggilanmu Tuhan sehingga bisa menyelesaikan semua apapun yang Tuhan tugaskan dalam hidup kami kami serahkan kehidupan kami masing-masing di dalam tanganmu Tuhan bangkit dan jadi teranglah sebab terang Tuhan sudah terbit atasmu Tuhan sudah mengasihi setiap kehidupan kita terima kasih Bapak engkau Allah yang ajaib hanya dalam nama Yesus Haleluya Amin Tuhan Yesus berkati Tuhan Yesus berkati